halo halo teman-teman Taika Hoa kali ini aku mau sharing tentang masakan ini ya ini laju taijiw ya ini cabe ini houtapitka ini bisa buat salad ya houtapit itu ada sedikit beda beda dari apa dari paprika lainnya ya ini juga paprika tapi bentuknya panjang teman-teman seperti ini kayak cabe gede gitu tapi ini sebenarnya juga paprika ya ini aku mau bikin salad Oke terus aku campurin ini apa ini eh timun ya jadi timun aku bikin timun ini ya tiga macam ini Oke jadi gimana aku bikinnya teman-teman ikutin terus ya video aku dari awal sampai akhir dan nanti aku pakai bumbunya pakai ini pakai ini siau ya kecap asin sedikit Oke teman-teman jadi sekarang kita mau memotong paprikanya ya ini udah aku cuci bersih dan sekarang kita lap kering kita mau potong ya tapi kita harus di di apa di lap kering dulu ya teman-teman dan tadi aku nyuci nya itu pakai air matang ya karena kita akan mau bikin salad yang enggak usah dimasak lagi jadi harus bener-bener bersih higienisnya cucinya yang bersih direndam pakai air garam teman-teman ya Oke jadi sekarang kita potong paprikanya dulu untuk memotongnya teman-teman selera ya mau dibikin bentuk yang seperti apa itu selera ya teman-teman dan kalau aku biasa aja nih aku belah jadi dua dulu seperti ini bijinya enggak mau ya Hai dan kita buang bijinya dulu kita buang bijinya sampai habis dan sekarang ini udah aku buang bijinya semuanya ya teman-teman jadi sekarang kita potong yang ini sama saja Hai khususin ya khususin itu segar sekali begitu ya jadi ini juga dibuang bijinya enggak mau ya teman-teman ya Hai ini kayak paprika tapi dia tuh apa bentuknya itu panjang gitu loh jadi ini enak juga buat salt ya anak-anak aku suka banget ya oke teman-teman setelah semuanya aku buang bijinya seperti ini sekarang kita mau memotongnya ya Hai jadi aku sekarang mau potong-potong dulu Ayo kita potongnya seperti ini ya teman-teman Ayo kita seperti seperti ini potongnya jadi nanti kita imbangkan sama apa ini sama timunnya ya Hai jadi kalau soal memotongnya teman-teman selera ya sukanya teman-teman gimana Hai selera aja Nah kalau aku suka kayak gini hari ini aku potongnya seperti ini Hai jadi kita potong sampai habis seperti ini Hai dan setelah kita potong-potong semua seperti ini kita sisihkan dulu ya di piring Hai dan sekarang kita memotong timunnya Hai di ininya enggak mau ya Hai jadi seperti ini Hai untuk timunnya kita enggak mau dia punya biji juga ya teman-teman ini bijinya nggak mau ya Hai nah seperti ini buang biji nya hai 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 seperti ini kita buang dulu ya bijinya ya Oke sekarang kita tinggal memotongnya semua udah dibuang bijinya Oke jadi kita potongnya juga diimbangkan sama itunya tadi ya teman-teman Hai apa cabe jadi sepertinya aku tuh potongnya seperti ini ini kayak gini loh ya Hai kayak agak serong tapi yang enggak serong sekali gitu hai 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 oke Hai jadi kita potong sampai habis hai 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 oke sekarang ini timunnya udah kita kita potong-potong seperti ini untuk timunnya kita harus pakai garam sedikit di Hai dibumbuin garam sedikit ya untuk timnya Hai eh nah jadi seperti ini timnya Hai sekarang kita tambahkan garam ini garam ya teman-teman jangan terlalu banyak secukupnya aja hai 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 lalu kita aduk-aduk Hai oke terus ini timunnya kita biarkan sampai agak lembek ya baru kita cuci lagi nanti oke guys jadi sekarang kita mau bumbuin saladnya ya ini tadi kan aku udah potong-potong terus bungkus taruh ini ya plastik pembungkus makanan biar enggak ada kuman dan ini ini cengkwa ya ini timunnya udah aku cuci bersih lagi ya teman-teman tadi kan aku taruh garam nih terus aku udah cuci sekali pakai air mateng jadi aku dalam kering sekarang kita mau bumbuin jadi bumbunya aku pakai ini aja ini ya Hai ini untuk salt juga ini terus sama ini sama ini aja dua macam ini sudah oke ya teman-teman teman-teman boleh tambahkan itu salad yang nya ya bumbu saladnya enggak harus pakai ini tapi selera teman-teman sukanya pakai apa ya tapi aku sekarang pakai yang ini Oke jadi sekarang kita bumbuin ya oke sekarang kita pertama kita campurkan bumbunya dulu biar rata ya aku pakai ini kira-kira saja seberapa gitu kira-kira ya teman-teman dapat bahannya seberapa ini kira-kira tiga sendok ya kira-kira sih pokoknya secukupnya teman-teman ya Hai sama ini aku pakai dua sendok ya Hai lalu setelah itu kita aduk dulu ini aduk rata dulu ini terus aku incipin dulu ya teman-teman cukup cukup asem enggak kalau enggak nanti aku tambahkan cukup cukup asem enggak ya Hai oke teman-teman rasanya udah pas banget jadi sekarang kita Hai tambahkan ini jadi satu ya jadikan satu aku pakai piringnya yang ini ya agak besar oke jadi pertama ini ini timurnya tadi aku udah cuci bersih terus aku udah apa udah lap kering ya tapi dia keluar air lagi enggak papa ya tapi kita ya semaksimal mungkin di itu ya terus sekarang ini taruh dulu biar rata gitu nanti takutnya pas yang di bawah enggak rata teman-teman ya Hai peh lalu ini cantik banget kan eh jadi aku lihat cukup enggak kalau enggak cukup nanti ini apa sausnya kita tambahin lagi ya teman-teman kita coba aja dulu cukup enggak kita aduk dulu kayaknya ngam-ngam hulu ngam-ngam hulu itu pas ya oke teman-teman pas banget loh kebetulan deh hai 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 dan sekarang aku mau tambahkan ini wijen ya diatasnya ini udah matang ya kita wijen ini jadi ditaruh diatasnya jadi cantik jadi kita tambahkan cima-cima itu wijen ya teman-teman Hai nah jadi seperti ini nah kan cantik deh jadi seperti inilah caranya aku bikin salad ya Hong wongju cengkwa salad